Sebaliknya Pateh Lembus Goro merasa gelisah, rasa bersalah, kenapa memenuhi permintaan kemonakannya Durmagata yang selalu membucuk ingin menjadikan Pateh seumur hidup, padahal ia sudah rentah, waktunya untuk rehat menikmati hari tuanya, tidak disubuhkan oleh hal-hal pemerintahan lagi, kini sudah terlambat. Seandainya dia membatalkan semuanya, pasti juga tetap terjadi perebutan kekuasaan seperti yang sudah direncanakan oleh keponakannya Durmagata. Pensalan selalu datang terlambat menjelang akhir. Pateh Lembus Goro ingat sore tadi, sehabis menghadap Raja Samaratungga, minta izin malam purnama ini ingin menjemput Putri Diyah Pramudya Wardani untuk diantarkan ke kawah Gunung Merapi, Raja Samaratungga. Pateh Lembus Goro, aku izinkan Pateh mengantarkan Putri Diyah Pramudya Wardani untuk menjadi korban kepada penguasa kawah Gunung Merapi agar pembangunan Candi Baru Budur segera terwujud kembali. Penyakit menular yang sudah banyak memakan korban segera sirna. Juga Gunung Merapi tidak akan meletus lagi sampai batas waktu tertentu agar tidak mengubur Candi Baru Budur di kemudian hari dengan dikorbankan Putriku yang seharusnya menjadi penerus tahta Mataram. Putriku rela menjadi korban agar rakyat Mataram merasa tenang dan agar rakyat Mataram merasa diperhatikan oleh Rajanya. Sampaikan maafku bahwa Ayah sebagai Raja tidak menemani. Pateh Lembus Goro, Duli Paduka Sesembahan Hamba, perintah akan segera dilaksanakan. Menengar jawaban Rajanya bahwa Putri Raja rela menjadi korban daripada menjadi Ratu Perlustata. Rasanya hati Pateh Lembus Goro seperti teriris bunda tajam. Dia yang ingin menjadi Pateh seumur hidup rela menjadikan dia Pramudyawardhani yang sesungguhnya juga keponakannya yang sudah dikenaljak kecil untuk dikorbankan kepada penguasa kawah Gunung Merapi sebagai shihan diwara yang ia ciptakan. Kini Pateh Lembus Goro dengan gontai berjalan ke arah dua kuda yang sudah dipersiapkan untuk menjemput dia Pramudyawardhani dengan mata berkaca-kaca terlambat untuk membatalkan. Semua harus menjadi sesuai dengan rencana awal. Sesampainya di Keputren, Pateh Lembus Goro segera masuk bangunan utama. Semua penjaga sangat hurmat dengan Pateh orang kedua sesudah Raja mereka. Kemudian Pateh segera mengetuk pintu dia Pramudyawardhani yang tidak terkunci. Diana sunarinsasi. Paman, silahkan masuk. Kemudian Diana menghampiri Pateh seraya berkata, kita berangkat sekarang Paman. Tanpa curiga sedikit pun, Pateh segera menjawab, benar keponakanmu, dia Pramudyawardhani. Sebaiknya kita berangkat sekarang agar tempat bulan Purnama sudah sampai di sana dengan jawaban gemetar. Mendengar jawaban Pateh yang bergetar, segera Diana sunarinsasi menguasai keadaan dan bertanya, Paman, aku sudah rela untuk menjadi tumbar. Paman tidak usah khawatir. Lakukan saja kalau semua itu untuk memenuhi ramalan agar pembangunan candi berobudur, kebanggaan rakyat Mataram dapat segera dilanjutkan. Dan penyakit menular yang sudah banyak memakan korban segera berakhir. Gunung Merapi tidak akan meletus lagi sampai batas waktu tertentu. Kuatkan hatimu, Paman. Sekali lagi mendengar jawaban dia Pramudyawardhani yang pasrah, hati patih bagaikan desat, sembilu rasanya, Patih Lemusgoro. Baiklah keponaktanku Diyah Pramudyawardhani. Kita berangkat sekarang. Kemudian keduanya segera menghampiri kuda mereka. Dalam hati, tentu saja Diana yang menyamar sebagai putri Diyah Pramudyawardhani tersenyum. Beruntung, beberapa bulan lalu saat menembus selorong waktu ke zaman Atlantikana 11.500 tahun silam, diajari naik kuda oleh Diyas Dadu Abodita. Jadi sekarang Diana sudah mampu naik kuda walaupun tidak terlalu pandai-pandai amat, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan Patih Lemusgoro. Agak sedikit, agak cepat sedikit keponakanku. Diana Sunaring Sasi, Jangan terlalu cepat, Paman. Aku sedang kurang enak badan. Tidak bisa tidur beberapa hari. Jadi tidak dapat cepat takut terjatuh dari kuda. Aku tidak ingin merasakan sakit saat nanti jatuh ke dalam air panas kawah gunung Merapi yang sudah menunggu kedatanganku. Yang penting saat purnama kita sampai di sana. Alasan yang bisa diterima oleh Patih, bagaimana orang yang akan menjadi tumbal dapat tidur dengan tenang, maka Patih memenuhi permintaan Diana. Sementara jawaban Diana selalu dibuat sedemikian. Rupa agar Patih merasa lemah dan akan mengakui perbuatannya tanpa sadar. Tidak berapa lama mereka sudah sampai di dekat bibir kawah gunung Merapi. Segera mereka menempatkan kuda. Mereka berjalan beriringan ke pinggir kawah dengan berdiri mematung menghadap ke arah Patih Diana Sunaring Sasi. Paman segera dorong aku ke kawah yang menggelegak menunggu tubuhku. Tetapi Patih tidak segera melakukan penuh rasa bersalah yang sudah terlambat. Maka Diana Sunaring Sasi segera mengulangi lagi. Ayo, Paman, apa yang ditunggu? Segera dorong aku ke kawah sekarang juga. Lihat air kawah mendidih, menggelegak, menunggu tubuhku. Patih Lembus Begoro, maafkan Paman keponakanku. Seharusnya ini tidak perlu terjadi. Seandainya saja aku tidak serakah akan jabatan Patih Sumeridup yang telah dijanjikan, aku buta melihat keadaan. Semua garam keponakanku Dorma Gata yang ingin merebut tahta dan ingin memperistrimu tetapi gagal. Maafkan, Paman. Selesai dengan perkataan sebagai pengakuannya, segera Patih mendorong Diana Sunaring Sasi yang menyamar sebagai diah Pramuda Wardhani. Ia terkejut, ternyata Patih tidak mampu mendorong, malahan terjengkang. Diana Sunaring Sasi Ayo, Paman, segera dorong. Apa yang harus ditunggu? Sungguh aneh pikirnya bagaimana Putri mau menjadi tumbal malah memberi semangat. Ternyata Patih tidak kuat mendorong Diana yang mengerahkan tenaga dalamnya menjadi berat sekali bagaikan tonggak batu. Diana Sunaring Sasi Paman tahu ini artinya bahwa aku tidak diriti terima sebagai tumbal sehingga Paman tidak kuat mendorong seharusnya Paman yang menjadi tumbal karena keserakan seperti yang Paman katakan tadi. Patih lembu segoro karena sudah usur tidak menyadari kalau dia Pramuda Wardhani adalah bukan yang sebenarnya. Maka keringat dingin mulai berjujuran. Tidak keponakanku. Aku tidak mau jadi tumbal. Kamu sudah cukup. sambil menyambut pisau kecil rahasia. Nah terimalah ini. Kemudian menusukkan pisaunya ke arah perut Diana. Pisau pun membal karena Diana mengerahkan tenaga dalamnya. keringat dingin mulai bercucuran. Patih tidak waspada karena sudah usur sehingga tidak mengeluarkan kepandainya seperti saat berperang memperluas wilayah kekuasaan Mataram atau memperdahankan Mataram dari serangan musuh. Patih masih menganggap dia Pramuda Wardhani sebagai wanita lemah. Maka tusukan kedua dengan mudah ditangkap oleh Diana Sunarinsasi yang segera merebut pisau belati dan segera menotok jalan darah pada baunya dengan pukulan satu jari yang membuat tubuhnya seketal lumpuh tidak berdaya lemas. Tidak berapa lama Diana segera memasukkan jari telunjuk dan jari jempol ke dalam mulutnya kemudian ditiupnya dengan nyaring agar bersuara sweet di keningan malam purnama. Tidak berapa lama dua penunggang kuda datang dan segera turun dari kudanya kemudian menghampirin Diana.